Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program catatan akhir pekan. Dan seperti biasa, sudah bersama kami di studio Profesor Dadang Kahmat selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Prof, mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya peranan Muhammadiyah selama pemerintahan ini seperti apa? Ya, jadi Muhammadiyah itu kan lahir jauh sebelum negeri ini lahir. Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, sedangkan pemerintahan Indonesia mulai tahun 1945. Di sepanjang sebelum kemerdekaan pun Muhammadiyah sudah menanamkan patriotisme, sudah memberikan kontribusi pada bangsa ini dengan berbagai macam amal usaha, diantaranya dengan pendidikan. Ya, pionir warah pendidikan pribumi itu saya kira yang memadukan antara agama dengan mata pelajaran umum itu adalah Muhammadiyah. Lalu juga di bidang kesehatan, di bidang sosial, dan di bidang-bidang yang lain. Jauh sebelum itu Muhammadiyah sudah berkipra, sudah berpengalaman. Ketika kemerdekaan Indonesia, pemerintah kita mencari orang-orang sipil yang bisa mengisi lawan-lawan itu, Alhamdulillah orang-orang Muhammadiyah sudah disiapkan dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan umum. Sehingga pada awal pemerintahan pun banyak orang-orang Muhammadiyah yang ikut berkiprah, Seperti Profesor Kaharmu Cakar, terus Aki Agus Salim, terus dan yang lain-lain, Termasuk tokoh-tokoh yang khas mancing, Adimo Kejawa, dan lain sebagainya. Jadi, ya karena kita mempersiapkan dari dulu pendidikannya pendidikan umum, pendidikan kebangsaan. Dalam proses selanjutnya, memang orang-orang Muhammadiyah selalu tampil dalam kabinet-kabinet, Baik dalam kabinet masih order lama, order baru, maupun di order reformasi. Orang-orang Muhammadiyah biasa mendukungi posisi-posisi yang sangat strategis, Terutama di bidang sosial, yaitu di pendidikan, Baik pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi, Di kesehatan, maupun di kepembinaan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, mungkin itu proses yang atau sejarah, Di mana Muhammadiyah tidak pernah lawong dari peranannya di pemerintahan, Baik formal maupun tidak formal. Oleh karena itu, mungkin siapapun yang merintah, Pasti mereka tidak pernah melupakan Muhammadiyah ini. Itu mungkin. Nah mungkin dari sejarahnya memang, Apakah tujuan pendirian Muhammadiyah oleh pendirinya itu, Kayak Jatman Nalan memang fokus pada bidang pendidikan dan sosial saja, seperti apa? Ya, jadi dulu kan, Sebetulnya Muhammadiyah lahir itu dari keprihatinan, Melihat bangsa ini. Pertama dari segi keagamaan, Bangsa ini ternyata sudah jauh menyimpang dari keagamaan yang berdasarkan Quran Sunnah. Sudah banyak hurapat, tahayyul, bid'ah, marajalila di masyarakat. Masyarakat lebih mempercayai kepada mistik daripada kepada takdir Allah. Maka Muhammadiyah ingin mengembalikan kembali, Dari tahayyul hurapat, bid'ah itu kepada jalan yang sesuai dengan Quran Sunnah Nabi Muhammadiyah. Yang kedua juga, Kayak Jatman Nalan melihat masyarakat kita itu sangat bodoh, tidak berpendidikan. Mereka, orang-orang yang berpendidikan itu adalah orang-orang yang bangsawan, Atau keturunan Belanda, dan lain sebagainya. Mereka itu tumbuh di pikiran Kayak Jatman Nalan untuk bagaimana Masyarakat Peribumi ini untuk bisa meraih pendidikan yang baik. Oleh karena itu, beliau tadinya mengajar dulu di sekolah Belanda, Lalu dia mempelajarinya, lalu diskusi dengan teman-teman di Budi Utomo, Maka melahirkan Muhammadiyah. Dan sekolah pertamalah di rumah beliau adalah sekolah yang memadukan antara pendidikan umum Dengan pendidikan agama. Itu yang menik sekolah. Juga mengenai yang lain. Beliau kan mengamalkan Al-Ma'un, Karena melihat di Indonesia ini syarat dengan masyarakat miskin, Dulu jaman penjajahan itu, Dan sekarang pun tidak sedikit orang miskin. Waktu itu melihat betapa banyak daerah bangsa ini Yang memang tidak makan, Tidak bisa hidup layak. Maka Gajah Madahan dengan teologi Al-Ma'unnya, Dia mencoba memberikan motivasi pada muridnya untuk menyentuhi anak-anak yetim Dan memberi makan orang miskin. Sehingga dalam pengajian beliau itu selalu ditekankan itu, Tidak pernah beliau itu berpindah ayat sebelum ayat yang lama itu dipraktekkan. Di antara itu, Itu menyayangi anak-anak yetim dan memberi makan orang miskin. Nah itulah yang melahirkan sekarang, Panti Asuhat, Panti Jompo, Dan Panti-panti lain, Di Panti Sosial. Dan yang lain-lain, Termasuk pada kehidupan-kehidupan, Membangkitkan nasionalisme dan lain sebagainya. Gajah Madahan dengan Muhammadiyah yang didirikannya itu ingin menjadikan masyarakat Islam itu masyarakat yang sebenar-benarnya yang bisa memahami dan berkemajuan. Tidak ingin dia melihat masyarakat Islam itu masyarakat yang sangat mundur ya. Tidak punya kemajuan apa-apa menjadi kelas dua di bangsa ini. Muhammadiyah ingin peribumi ini masyarakat Indonesia-masyarakat Indonesia menguasai di rumahnya sendiri menjadi orang kelas satu di Indonesia. Jangan bukan salah sama imigran-imigran yang baru. Seperti itu. Ini kan tadi dijelaskan mengenai sejarah dari pendirian Muhammadiyah. Dan juga seperti kita tahu bahkan banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti itu ya Prof. Itu mungkin ada beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sangat berjasa di dalam perjuangan kemerdekaan misalnya siapa saja. Bahkan termasuk Bung Karno sendiri ya. Ya termasuk Bung Karno yang mendapat penghargaan perhawanan nasional kan banyak dunia saya itu. Terus utama Bung Karno sendiri, terus Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan, terus Kasman Singkodimeco, yang kemarin itu juga Ki Bagus Sadiku Sumo. Sangat banyak termasuk juanda dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kontribusi Muhammadiyah pada bangsa ini pada era kemerdekaan maupun pengisian kemerdekaan sungguh tinggal besar. Oleh karena itu saya kira kita patut berbangga lah karena Muhammadiyah bukan menjadi penghalang kemarin, itu justru menjadi pelopor dan tokoh-tokoh yang melahirkan bangsa ini. Ya baik Prof. Nah pemirsa TVMU tadi kita sudah membicarakan bagaimana sejarah dari pendirian Muhammadiyah dan juga peranan. Tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu karena nanti di segmen selanjutnya kita akan lebih menggali lebih dalam lagi mengenai apa saja sebenarnya peranan dari Muhammadiyah di dalam pemerintahan bahkan sejak berdirinya bangsa Indonesia ini. Kita akan segera kembali setelah cinta berikut.